Sinterklas yang diculik Sinterklas tinggal di lembah Hohoho di Kutub Utara, di istana besar tempat mainan-mainannya dibuat. Para pekerjanya dipilih dari kaum rail, nook, pitsi, dan peri yang tinggal bersamanya. Dan setiap orang amat sibuk dari akhir satu tahun ke akhir tahun berikutnya. Di tempat lain ada hutan besar merah, dan di sisi lain ada gunung besar tempat Gua Grins. Si Grins membenci Natal dan membenci Sinterklas. Jangan tanya mengapa, tak ada yang tahu alasannya. Itu bisa jadi karena ia agak kurang waras. Bisa jadi karena sepatunya terlalu ketat. Tapi kurasa alasan yang paling masuk akal adalah hatinya dua ukuran lebih kecil. Grins tinggal dalam gua dengan anjingnya Mark. Suatu hari ia sedang berbelanja dengan Mark. Saat melintasi lembah Hohoho, ia melihat beberapa hiasan Natal karena hari Natal segera tiba. Ia berkomentar. Astaga, Mark. Ini keterlaluan. Hiasan Natal ini membuatku kesal. Masa-masa Natal selalu saja mengganggu ku. Dan itu gara-gara Sinterklas. Grif, grif, grif. Kau benar, Mark. Kita tidak bisa melakukan apapun soal itu. Grif, grif, grif. Usul apa itu, Mark? Apa kau pikir ada kemungkinan kita menculik Santa? Baiklah, kau benar. Sedangnya kita harus coba. Hehehehehehe. Sudah rahasia umum, saat Sinterklas ada di lembah Hohoho, ia dilindungi medan pelindung yang dibuat para peri, rail, dan nook untuknya. Tapi di malam Natal, saat ia mengendarai kereta rusa ke dunia luas, mengangkut mainan untuk anak-anak, ini kesempatan terbaik Grins untuk menangkapnya. Jadi Grins membuat rencana dan menunggu hingga tibanya malam Natal. Kesokan harinya, malam Natal tiba dan si Grins sudah punya rencana. Aku tahu harus melakukan apa. Si Grins tertawa terbahak-bahak. Bulan bersinar putih di langit dan salju berpendar di tanah. Saat Santa melecutkan cambuk dan melesat pergi, keluar dari lembah ke dunia luas. Kereta besar itu terisi penuh dengan karung-karung besar berisi mainan. Saat para rusa melesat maju, Sinterklas tertawa dan bersiul bernyanyi riang. Karena dalam hidupnya yang ceria ini, inilah satu hari dalam setahun saat ia paling senang. Hari di mana ia menyampaikan harta dari pabriknya pada anak-anak. Para rusa tahu harus melakukan apa dan melesat begitu cepat. Kaki-kaki mereka seakan tak menjejak salju di tanah. Tiba-tiba, sutas tambang ditembakkan lewat cahaya bulan. Dan satu laso besar menjerat lengan dan perut tengah Sinterklas. Lalu cepat mengikat rat. Sebelum ia bisa melawan, apalagi berteriak, ia dientakan dari tempat duduknya di kereta dan jatuh kepala di bawah kepadang salju. Sementara para rusa melaju terus tak menyadari penculikan si Sais. Pengalaman yang mengejutkan itu membingungkan Santa sesaat. Saat ia tak pusing lagi, ia baru sadar si Grins yang licik telah menariknya dari luncuran salju dan mengikatnya dengan tambang berbelit-belit. Ia lalu mengangkut dan menculik Santa ke guanya. Di mana ia merantai Santa di dinding batu tak bisa meloloskan diri. Grins tertawa, mengusap tangannya dengan tersenyum jahat. Anak-anak bisa apa sekarang? Aku tahu, mereka pasti akan menangis, berteriak, dan mengentak-entak saat tahu tidak ada mainan di pagi hari Natal. Akhirnya aku menghentikan Natal. Nah, kebetulan di malam Natal ini, Santa membawa serta dalam keretanya Nutter si Ryle, Peter si Nook, Kilter si Pixie, dan peri kecil bernama Wiz. Keempat, membantu kesayangannya. Mahluk-mahluk kecil ini dinilainya amat membantu. Menolongnya membagikan hadiah-hadiahnya pada anak-anak. Saat majikan mereka tiba-tiba ditarik dari kereta, mereka semua sedang berbaring di bawah kursi. Agar angin kencang tak bisa menerpa mereka. Mahluk-mahluk kredit itu tak tahu tentang penculikan Sinterklas. Hingga beberapa saat setelah ia menghilang. Tapi akhirnya mereka sadar, mereka kehilangan suara cerianya. Karena si majikan selalu bernyanyi atau bersiul dalam perjalanan, keningan ini memberitahu mereka, ada yang tidak beres. Wiz kecil menjulurkan kepala dari bawah kursi, dan melihat Santa telah hilang. Dan tak seorang pun mengendarai kereta ini. Wah! Ia berteriak, dan rusa-rusa itu berhenti dengan patu. Peter, Nutter, dan Kilter, semua melompat ke tempat duduk, dan menoleh ke arah jejak yang dibuat kereta itu. Tapi Santa telah pergi bermil-mil di belakang. Kita harus bagaimana? Tanya Wiz dengan penasaran. Semua semangat telah lenyap dari wajah mungilnya di hadapan bencana ini. Kita harus kembali dan mencari bos kita. Tidak. Kalau kita menunda atau kembali, tidak cukup waktu untuk mengantar mainan pada anak-anak sebelum pagi. Dan itu akan membuat Santa merasa sedih. Aku yakin ada makhluk jahat yang menculiknya, dan rencananya pasti untuk menghancurkan Natal. Jadi, tujuan pertama kita adalah mengantarkan mainan dulu. Setelahnya, kita bisa mencari Santa. Itu, rencana bagus dan masuk akal. Jadi, Peter sinuk memanggil rusa. Hewan-hewan setia itu lagi-lagi melesat maju. Melewati bukit dan lembah, lewat hutan dan dataran. Hingga mereka tiba di tempat anak-anak sedang tidur. Dan bermimpi hadiah apa yang akan mereka temukan di pagi hari Natal. Makhluk-makhluk kerdil ini telah menjalankan misi sendiri. Karena walaupun mereka telah membantu Santa dalam perjalanannya, Santa selalu yang memimpin dan memerintahkan mereka. Tapi kini, mereka harus melakukan tugas ini sendiri-sendiri. Dan mereka tak kenal anak-anak sebaik Santa. Tak heran, mereka melakukan kesalahan-kesalahan bodoh. Saat mereka menyelesaikan tugas mereka, matahari terbit dan semua mainan telah diantarkan. Jadi, mereka kembali ke lembah ho-ho-ho. Para makhluk kerdil penasaran bagaimana mereka bisa menolong bos mereka. Dan mereka baru sadar, mereka harus mencari tahu apa yang terjadi padanya. Di mana dia sekarang? Tiba-tiba, di puncak bukit salju, mereka melihat Santa mengawasi mereka. Makin dekat dan dekat, segera mereka berkumpul di sekitar Santa dan bertanya apa yang terjadi. Ho-ho-ho-ho-ho. Selamat hari Natal, teman-teman. Tuhan, jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Si Grins itu mengira hari Natal akan hancur dengan menculikku. Tapi dia tidak tahu hari Natal bukanlah tentang aku atau hadiah-hadiah. Tapi hari berkah dari Tuhan dengan membagikan sukacita yang dia taruh dalam diri kita pada orang lain. Si Grins membuntuti Santa dan menguping dari belakang dan segera menyadari kesalahannya. Ia lalu ikut naik kereta untuk merayakan Natal bersama Sinterklas, para Ryle, Nuk, Pixie, dan Peri. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal, dan tahun baru selesai. Ratu Salju Gerda adalah seorang gadis muda yang tinggal bersama neneknya. Tunangannya adalah tetangganya namanya Kay. Antara rumah Gerda dan Kay ada jalan setapak kecil. Gerda dan Kay menanam bunga mawar merah di sana sebagai simbol cinta abadi mereka. Mereka selalu bicara tentang rencana pernikahan. Lalu di suatu hari musim dingin, mereka sedang duduk di samping rumpun mawar saat nenek Gerda berseru. Lihat, ada Ratu Salju sedang mengumpulkan serbuk. Gerda dan Kay cepat pergi ke jendela. Kay melihat si Ratu Salju lewat jendela dan menjulurkan lidahnya. Jangan lakukan itu Kay, bagaimana kalau ia melihatmu? Dia mungkin akan mengincarmu. Lalu Kay memanjat jendela dan kembali ke kamarnya yang ada di rumahnya di sebelah rumah Gerda. Malam itu Kay sedang bersiap pergi tidur. Ia berjalan ke jendela dan mengintip keluar. Ia melihat sebuah serpian salju unik dan melihat itu dengan cepat tumbuh makin besar hingga... Ia menjadi si Ratu Salju. Ia sedang memegang sebuah piring penuh permen yang disebut Manisan Turki. Kay tak bisa menolaknya. Ia mengambil segenggam dari piring itu. Saat ia memasukkannya dengan rakus ke mulutnya, si wanita menggenggam pergelangan tangannya, menariknya keluar dari jendela dan menyeretnya ke kereta luncurnya. Sekelompok kuda tiba-tiba berangkat. Seharusnya Kay amat ketakutan. Tapi Manisan itu telah menumpulkan rasa kewaspadaan dan akal sehatnya. Kesokan paginya, saat Gerda datang mengunjungi Kay, ia tak ada di sana. Ia mencari Kay kesana kemari. Ia berlari ke tengah desa dan berseru. Apa kau melihat Kay? Apa kau melihat Kayku? Tapi tak seorang pun melihat dia. Tak seorang pun tahu kemana ia pergi. Jangan sampai Kay tiada. Jangan sampai Kay tiada. Kurasa ia tidak mati. Gerda menoleh ke atas. Di sana bertenggerlah burung gereja. Saat kami sedang mencari makanan, kami bertengger di puncak atap. Kami melihat segalanya. Kami mungkin bisa melihatnya, kecuali ia jatuh ke sungai. Biar ku tanya Prisungai. Seperti keharapan muncul di hati Gerda. Kalau ia tenggelam, Prisungai pasti tahu. Jadi ia pergi ke dekat sungai dan berteriak. Sungai, sungai, apa Kay datang kemari? Apa ia jatuh dan tenggelam di sini? Prisungai muncul dari air dengan tersenyum. Lalu berkata. Oh, gadis manis. Tidak, Kay tidak ada di dalam sini. Jangan menangis. Di mana dia kalau begitu? Andai aku tahu. Tapi ada seorang nenek sihir yang tinggal di tepi sungai ini. Ia mungkin akan bermurah hati padamu. Tapi kau harus hati-hati terhadapnya. Aku akan lakukan apapun untuk kekasihku. Bisakah kau tolong bawa aku ke sana? Mengapa tidak? Naiklah ke perahu kecil itu. Arusku akan membawamu ke pondok nenek sihir. Perisungai lalu menghilang. Dan Gerda menaiki perahu. Perahu kecil itu melaju dengan dorongan arus semakin lama semakin cepat. Lalu Gerda melihat sebuah gubuk kecil. Seorang wanita tua keluar dari sana. Ia bungkuk dan ia membawa tongkat. Si nenek jalan ke tepi sungai. Menangkap perahu dengan tongkatnya dan menariknya ke darat. Ia membantu Gerda keluar. Walau Gerda takut pada nenek sihir aneh ini, ia bertekad penuh untuk menemukan Kay kembali. Mari, katakan siapa namamu. Gerda memberitahunya semuanya. Apa kau melihat Kay? Tidak, tapi mungkin ia akan mampir. Mereka masuk ke gubuk. Ada semangkuk buah ceri segar di meja. Jangan sedih, Gerda. Nah, kekasihmu akan menemukanmu. Sekarang makanlah ceri itu. Saat Gerda sedang makan, si wanita tua menyisir rambut panjangnya dengan sisir emas. Sambil menyisir, ia berbisik. Aku ingin punya cucu perempuan seperti dirimu. Gerda melupakan Kay karena si nenek sihir menyihirnya lewat sisir ajaib itu. Si nenek sihir ingin Gerda jadi miliknya. Setelah beberapa lama, Gerda bergumam. Aku akan tinggal di sini selamanya. Tapi suatu hari ketika berada di taman, Gerda melihat bunga mawar merah. Itu mengingatkannya pada Kay. Kendangan akan Kay mematakan sihir si nenek sihir. Dan Gerda bergegas ke gerbang taman. Ia lari sampai ia tidak bisa lari lagi dan berhenti di sebuah jembatan batu. Tiba-tiba ia dikepung oleh raksasa troll. Para troll maju, meringkus Gerda. Ia montok sekali dan ia telah diberi makan kacang dan madu. Rasanya pasti lezat. Ia akan main denganku. Ia akan memberiku penutup telinga dan gaun indah. Gadis troll cilik itu yang sebaya dengan Gerda memasang wajah yang sedih. Ia merangkul pinggang Gerda dan berkata, Mereka tidak akan membunuhmu. Aku akan melindungimu. Semua troll tertawa dan setuju memberikan Gerda pada si gadis troll kecil. Gerda menjelaskan kisahnya padanya. Betapa sayangnya ia pada Kay. Bagaimana ia harus menemukannya. Setelah mereka makan dan minum, mereka berjalan di bawah jembatan batu. Di atas mereka, lebih dari seratus burung berpati yang pura-pura tertidur. Melihat dan mendengarkan mereka. Kami telah melihat, Kay. Di mana? Di kereta Ratu Salju. Kemana mereka pergi? Leblen, Ratu Salju memiliki istana di sana. Si gadis troll kecil tampak serius. Mengangguk dan berkata, Aku akan membantumu menemukan kekasihmu. Si gadis troll kecil menghampiri rusa kesayangannya. Menyipitkan mata dan berkata, Aku akan melepaskan ikatanmu. Kau akan lari cepat dan membawa gadis manis ini ke istana Ratu Salju. Tolonglah dia menemukan Kay-nya. Lalu si gadis troll memotong tali sirusa. Dan pergilah gerda dan sirusa terbang. Ia terus melaju hingga ia tiba di istana Ratu Salju. Di sana, ia menurunkan gerda. Dari sini kau harus pergi sendirian. Aku akan di sini saat kau kembali. Aku akan pastikan kau dan kekasihmu pulang dengan selamat. Gerda berjalan di depan istana es yang tinggi dan menjulang. Tiba-tiba ia dikepung oleh ribuan kristal es yang berterbangan di sekitarnya. Mereka adalah para penjaga Ratu Salju. Gerda berdoa. Udara dingin begitu menusuk. Hingga ia bisa melihat napasnya sendiri yang berhembus bagai uap dari mulutnya. Saat ia terus berdoa, uap itu tampak makin besar. Hingga berbentuk seperti malaikat-malaikat kecil. Saat gerda selesai berdoa, sepasukan malaikat berdiri di sekitarnya. Mereka menyerang kristal-kristal es itu dan pertempuran dimulai. Gerda bergegas maju ke istana Ratu Salju dan menemukan Kay. Jauh dalam lingkup dinding es. Kay, kekasihku akhirnya aku menemukanmu. Kay hampir membeku dan membiru dari kepala ke kaki. Karena ia telah ketagihan manisan Turki. Ia tak bisa lagi merasakan apapun yang lain sama sekali. Selama ini, Ratu Salju telah memberinya makanan sihir jahat manis sakti itu. Gerda memeluk Kay dan menitikan air mata panas di dadanya yang menembus hingga jantungnya. Itu mencairkan es yang telah menjadi jantung Kay. Kehangatan kembali di tubuhnya. Ia mengenali gerda dan berseru riang. Gerda, kemana saja kau selama ini? Kay, aku mencarimu kekasihku. Akhirnya aku menemukanmu. Mereka berpelukan, tertawa dan menangis bahagia. Rusa yang setia menunggu mereka, melihat mereka mendekat. Ia berlutut dan membiarkan keduanya menungganginya. Mereka terbang pulang dengan bahagia dan syukur yang menari-nari di mata mereka. Tak lama kemudian mereka menikah dan hidup bahagia. Selesai. Gadis Korek Api Di malam yang dingin ini. Tapi seperti yang kau lihat, nenek tidak bisa berjalan karena nenek sakit. Iya, nek. Aku mengerti. Ingatlah baik-baik, sayang. Dengan uang hasil berjualan korek api, kita bisa makan malam ini. Kalau tidak, kita harus tidur dengan perut yang kosong. Nah, pergilah cucuku. Jangan khawatir, nek. Aku akan menjual semua korek apinya. Dan aku pasti akan membawa pulang makanan juga. Sampai nanti. Dalam kegelapan yang dingin ini, seorang gadis kecil miskin menyusuri jalanan. Usianya baru 8 tahun dan ia yatim piatu. Ia pakai topi agar kepalanya tetap hangat dan pakaian rombeng dan hampir lapuk di sana-sini. Ia berjalan dengan kaki terlanjang dan luka-luka karena ia tak punya sepatu. Ia berdiri di pojokan, menggenggam penuh harap pada kota korek apinya dengan tangan kurus, tidak bersarung. Orang-orang berjalan hilir mudik melewatinya, sibuk dengan belanjaan Natal mereka, melihat pun tidak pada gadis kecil malang itu. Sayang, apa kau suka yang ibu belikan di toko mainan itu? Oh iya ibu, bonekanya cantik. Terima kasih, gaunnya juga bagus. Air mata menggenang di mata si gadis kecil itu. Tapi tak ada waktu untuk menangis karena ia harus menjual korek api supaya ia dan neneknya bisa makan malam. Jadi dengan berani ia menghapus kesedihan dari matanya dan berkata pada si wanita. Ibu, maukah ibu membeli korek api? Itu semua kokoh dan bagus, bu. Tidak, aku tidak butuh korek api menjauhlah dari putriku. Aku tidak tahu mengapa mereka membiarkan orang-orang macam ini di jalanan berbaur dengan orang baik seperti kami. Lihat gaunnya, bu. Itu lusuh sekali. Maaf, tapi ini satu-satunya pakaian yang aku punya. Itu bukan urusanku. Lagi pula, aku tidak punya uang. Kalaupun iya, aku tidak mau beli korek api. Jadi pergi sana, tinggalkan kami. Tapi harganya cuma satu penny sebatang. Kau tidak mengerti ya? Aku tidak mau. Pergi kau! Atau aku panggil polisi. Si gadis korek api gemetar. Salju mulai turun lagi. Jadi ia terus melanjutkan tugasnya menjual korek api pada orang-orang yang lewat di situ. Bu, tolonglah beli korek apiku ini. Ini adalah korek api ajaib. Kalau kau menyalakan sebatang, maka semua keinginanmu akan terkabul. Itu omong kosong. Itu hanya dongeng saja. Tapi bu, tolonglah belilah setidaknya satu saja. Cahayanya akan memberi ibu natal yang indah. Sudah ku bilang tidak. Tidak, aku tidak butuh itu. Benar, setiap koreknya berbeda. Aku tidak mau korek api hari ini. Mengapa kau tidak pulang saja? Malam ini dingin. Aku tidak bisa, bu. Aku tidak punya orang tua. Dan nenekku sedang sakit. Aku tidak punya uang lagi untuk membeli obat atau makanan untuknya. Andai aku bisa membantumu, sayang. Tapi aku tidak punya cukup uang untuk disisihkan. Mungkin ada orang lain yang ingin membelinya darimu. Mungkin. Mungkin. Semangat si gadis korek api mulai pudar. Saat hawa dingin makin kuat dan mengepung sosok rapuhnya. Seakan hendak mencakarnya dengan kuku-kuku beku. Dengan tekat terakhir, si gadis korek api terus menawarkan barang dagangannya. Tapi sia-sia. Akhirnya, merasa kesepian dan tak kuat lagi, ia terjatuh di trotoar. Gemetar dengan hebat kedinginan. Tangan dan kakiku terasa seperti balok es. Aku akan nyalakan salah satu korek api andalanku untuk menghangatkan jariku. Tangan si gadis korek api gemetaran dengan hebat. Sehingga ia tidak bisa menyalakan korek api. Beberapa lama kemudian, dengan usaha keras, ia menyalakan satu korek api. Dan herannya, batang korek api itu berubah menjadi perapian besi. Gadis kecil itu segera mulai merasa hangat. Ia menjulurkan jari-jari bekunya ke dekat perapian. Ia sangat gembira. Tapi beberapa saat kemudian, bulir salju jatuh tepat di batang korek itu dan memadamkannya. Jadi, ia berdiri dan sekali lagi berusaha untuk menjual korek apinya. Sayang, tak sebatang pun korek api terjual sejauh ini. Tiba-tiba, ia mendengar satu suara. Hai gadis kecil, kau sedang jualan apa? Aku menjual korek api. Apa ibu mau beli satu? Begitu ia berbalik ke arah suara itu, ia melihat seorang wanita tua gelandangan berdiri di pojokan. Dengan anjingnya yang kurus, mereka berdua gemetar kedinginan. Kau lihat sendiri, aku sama miskinnya sepertimu. Oh, maaf. Aku harus menjual korek api ini untuk mendapatkan makanan untuk nenekku. Oh, gadis malang. Ya, apa boleh aku minta tolong. Tolong jaga anjingku dulu. Hanya sebentar, aku harus pergi mencari makan. Mungkin aku bisa membawakanmu makanan juga. Ya, setidaknya aku bisa mendapatkan makanan untuk nenek. Tapi tolong cepat datang ya, karena aku harus mencari obat-obatan juga untuknya. Si gadis korek api setuju untuk menjaga anjing itu. Si wanita tua pergi sambil berjanji untuk kembali secepat mungkin. Ia memegang tali anjing itu sambil ia duduk diam di pojokan. Sebentar kemudian, si gadis malang mulai gemetar lagi. Ia berpikir untuk sementara dan mengeluarkan kotak korek api dan menyalakannya dekat dinding. Dia sangat terkejut. Ia melihat sebuah meja penuh dengan berbagai macam makanan. Dengan kalkun, domba, ayam, ikan, apel, dan kue-kue. Oh, andai aku bisa makan itu semua. Aku merasa damai sekali di tempat ini. Begitu ia meraih ke arah sepotong kue, api dari korek itu padam dan segalanya lenyap. Ia amat kecewa. Ia menengadah ke langit dan berdoa. Ya Tuhan, tolong lepaskan aku dari penderitaan ini. Aku kelaparan dan menderita. Tolonglah aku. Saat itu pula, ia melihat sebuah bintang jatuh di langit. Dan ia teringat sesuatu yang dikatakan nenek padanya. Kata nenek, kalau ada bintang jatuh berarti ada yang meninggal. Nenekku sakit keras. Apa itu berarti aku telah kehilangan nenekku? Oh, ia menyayangiku lebih dari siapapun di dunia ini. Ia mengambil sebatang korek api lain dan menyalakannya. Ia terkejut melihat neneknya sedang berdiri tepat di hadapannya. Oh, nenek. Ini nenek. Ia cucuku, aku kemari menjemputmu. Si gadis korek api senang sekali melihat neneknya. Tapi ia agak terkejut karena ia melihat neneknya itu melayang di udara. Jangan takut cucuku, aku sudah aman dan damai sekarang. Dan kau tidak perlu khawatir padaku lagi. Si gadis korek api membuka mulut. Ingin memberitahu neneknya betapa keras ia berusaha untuk menjual korek api. Lalu, api korek api itu padam. Sekali lagi. Dan neneknya lenyap. Kali ini, si anak malang menyalakan semua korek apinya sekaligus. Karena ia tak ingin neneknya menghilang lagi. Dan pendarannya begitu terang. Seakan itu sinar matahari, neneknya muncul lagi dan menatap penuh sayang. Dan tersenyum pada si gadis korek api. Nenek, aku takut sekali. Aku tidak mau tinggal di sini lagi. Tolong bawa aku bersamamu. Iya sayang, aku akan membawamu bersamaku. Ulurkan tanganmu. Sang nenek meraih tangan si gadis korek api. Lalu menggendongnya di tangannya. Mereka berdua mulai melayang ke atas langit. Bagaimana perasaanmu kini, malaikatku? Oh, nenek. Kini aku merasa sangat baik. Aku tidak merasa lapar. Atau kedinginan lagi. Rasanya aku seringan kapas. Sang nenek tersenyum lagi. Dan mereka berdua terbang ke surga. Di saat bersamaan, satu bintang kecil jatuh dari langit. Keesokan harinya saat matahari terbit kembali. Si gadis korek api sedang terduduk di tanah dengan semua korek api yang terbakar habis di tangannya. Dan senyum damai tersungging di wajahnya. Banyak orang menatap pada si gadis korek api yang sudah tidak bernyawa di pinggir jalan. Mereka semua berdua merasa kehilangan nyawa gadis itu yang bagai cahaya cerah bagi mereka. Selesai. Putri Duyung Pada zaman dahulu kala, ada sebuah kota dalam air bernama Atlantis. Raja Orin memerintah dan punya seorang anak perempuan. Ia sungguh cantik. Tak hanya cantik, si Putri Duyung Cilik dapat bernyanyi merdu pula. Putri Duyung dilarang pergi ke permukaan laut untuk melihat dunia manusia hingga berusia 20 tahun. Setiap tahun, si Putri Duyung meminta pada ayahnya agar diizinkan pergi ke permukaan. Bersabarlah, Putriku. Giliranmu akan tiba. Akhirnya, tibalah hari ulang tahun Putri Duyung yang ke-20. Di penghujung hari, sang ayah berkata padanya, Saatnya telah tiba Putri Manisku. Pergilah ke permukaan laut dan kembalilah. Beritahu kami apa yang kau temukan. Tapi berhati-hatilah dan menjauhlah dari manusia. Putri Duyung mencium ayahnya. Pamit dan mulai berenang jauh ke atas, ke permukaan. Hari kini malam saat ia tiba di tempat tujuan. Ia melihat sebuah kapal diterangi ratusan lentera berpendar. Jadi, ia berenang makin dekat ke kapal dan mendengar musik yang aneh dan indah. Ia ingin tahu bagaimana suara-suara itu dibuat. Lewat jendela di sisi kapal, ia melihat sebuah pesta ulang tahun di lantai kapal dan tampaknya itu untuk seorang pangeran muda. Ia adalah pria tertampan yang pernah dilihat si putri Duyung. Langsung saja, si gadis lugu itu jatuh cinta. Setelah beberapa lama, sudah larut malam, aku harus kembali pulang. Ia baru akan terjun. Tapi tiba-tiba, ada suara aneh yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Ada badai! Kapal sang pangeran mulai oleng dan goyah di laut bergelora. Ada teriakan-teriakan pilu saat para pelaut berusaha menyelamatkan kapal mereka dari ombak besar. Lalu dengan cepat, kapal itu menabrak karang dan terpecah dua. Banyak jiwa terlempar ke laut. Begitu pula sang pangeran. Putri Duyung tahu, manusia tak bisa hidup di bawah air. Tidak! Aku tidak akan biarkan cintaku tenggelan. Jadi, ia membawa pangeran kembali ke daratan. Ia merawat luka-lukanya sepanjang malam. Si pangeran pingsan saat tiba di tepi pantai. Jadi, Putri Duyung membaringkan si pangeran di pasir, di depan gereja kecil, dan berseru minta tolong. Lalu, ia berenang ke batu terdekat untuk melihat apa ada seseorang yang datang menolongnya. Si pangeran membuka mata dan melihat seorang gadis keluar dari gereja itu. Saat si gadis melihatnya, ia cepat-cepat berbalik lari ke dalam gereja untuk mencari bantuan. Orang-orang lari berdatangan. Sang pangeran ditolong dan diangkat dengan lembut. Si Putri Duyung lantas berenang pulang. Selama berhari-hari, ia duduk sedih sendirian. Tapi Putri Duyung tak bisa melupakan sang pangeran. Jadi, ia membuat rencana bodoh untuk berenang pergi agar bisa bersama si orang asing yang merebut hatinya itu. Keesokan harinya, Putri Duyung memanggil penasihat kerajaan, Sebastian Sikepiting. Ia lantas datang menghampiri Putri Duyung dan berkata, Putri Duyung, apa yang bisa aku bantu? Antar aku ke Ursula, si penyihir laut. Sebastian terpekik kaget dan berseru. Wah, apa kau tidak tahu siapa dia? Dia itu penyihir jahat. Untuk apa? Lantas, ia memberitahu Sebastian seluruh ceritanya. Tentang badai, juga tentang rencananya untuk hidup bersama sang pangeran. Setelah berdebat sejenak, Dengan bodoh, Sebastian setuju membawanya ke Ursula. Si penyihir laut hidup dalam bagian tergelap dan terdingin di laut. Dan rumahnya yang terbuat dari tulang-tulang pelaut yang tenggelam, dijaga oleh ular-ular laut berbisa. Saat sang putri dan Sebastian memasuki liang Ursula, si penyihir berdiri di depan bola kristalnya. Ia menerawang ke dalamnya dan tersenyum melicik. Ursula, aku datang untuk... Oh, Tuan Putri yang manis. Aku tahu mengapa kau datang. Kau ingin menikah dengan pangeran yang belum kau kenal. Kau ingin membuang ekor ikanmu. Jangan takut. Aku punya ramuan yang tidak akan gagal. Jadi kau bisa membantuku? Tentu saja, nak. Itu pekerjaanku. Itu hidupku. Aku bisa menghilangkan ekormu, tapi itu akan sakit. Katakan saja apa yang harus kulakukan. Ursula mengambil ramuan berwarna gelap dari dapurnya dengan tentakelnya. Dengan ramuan ini, kau akan berjalan dengan dua kaki. Berikan ramuan itu padaku. Ursula tersenyum melicik dan berkata, Tidak, tidak, tidak. Untuk mendapatkan ramuan, aku punya persyaratan. Tak ada yang gratis. Bayar dulu, hei gadis manis. Tapi, aku tidak punya apa-apa. Aku hanya Putri Raja yang kayak raya. Bagaimana aku bisa bayar? Suara merdumu yang kubutuhkan. Agar kau jadi manusia sungguhan. Kau hanya punya tiga hari. Ingatlah itu baik-baik. Sang pangeran harus jatuh cinta padamu dan memberimu ciuman. Begitu dapat ciuman, kau selamanya berubah menjadi manusia. Tapi kalau kau gagal memenuhi tenggat waktunya, kau akan jadi gelembung air. Baiklah, kalau itu yang harus kubayar. Penyihir itu menyerahkan ramuan pada Putri Duyung dan ia jadi bisu. Keesokan harinya, para pembantu pangeran menemukan seorang wanita cantik terbaring di pantai dekat istana. Mereka membantunya masuk dan saat ia berjalan, ia tampak amat kesakitan seakan sedang berjalan di atas pisau. Para pembantu memakaikannya gaun indah dan pangeran menghampirinya. Kau adalah wanita tercantik yang pernah aku lihat. Siapa namamu? Tapi ia tetap diam karena ia adalah si Putri Duyung Bisu. Walaupun ia bisu, ia cepat menjadi kesukaan sang pangeran. Ia tidak pernah pergi kemanapun tanpa Putri Duyung di sisinya. Tidak lama kemudian, sang pangeran memberitahunya betapa ia menyayanginya dan sang putri merasa hatinya akan meletus. Tapi aku tidak bisa menikahimu karena aku masih mencari cinta sejatiku. Ia menerangkan tentang badai itu dan seorang gadis cantik menolongnya. Dan bagaimana setelah melihatnya sekilas, si pangeran jatuh cinta padanya. Ia memutuskan bila ia menemukannya, ia akan menikahinya. Si Putri Duyung amat sedih karena ia tidak akan bisa memberitahu sang pangeran bahwa ialah gadis itu. Bahwa ia telah mengorbankan segalanya, ekornya, suaranya, keluarganya, agar bisa bersamanya. Di hari kedua, seorang raja dari negeri lain mengunjungi sang pangeran. Sang raja membawa seorang putrinya yang cantik dan saat sang pangeran melihat putri sang raja, ia mengenalinya. Itu adalah gadis yang menemukannya di pantai. Jadi sang pangeran meminangnya dan sang putri setuju. Di hari ketiga, si Putri Duyung merasa patah hati karena itulah hari pernikahan pangerannya dengan putri raja yang lain. Dan saat matahari tenggelam, ia akan mati seperti yang telah ia setujui dengan si penyihir laut. Pesta pernikahan akan diadakan di atas kapal. Jadi dengan berat hati, ia hadir agar ia bisa melihat sang pangeran untuk terakhir kalinya. Siang harinya, orang tua Putri Duyung mengunjungi Ursula dan mengancamnya. Si penyihir laut kejam memberi mereka sebilah pisau, menerangkan bahwa kalau putri mereka mau menikamkan pisau itu ke jantung, si pangeran sihirnya akan patah. Karena pernikahan telah berlangsung, putri pergi ke dekapal untuk menangis. Di sana, ia melihat ayah dan ibunya muncul di permukaan air. Mereka sedih. Apa yang telah kau lakukan, putriku? Ibunya menangis. Cepat, kau masih bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Penyihir itu telah memberi kami pisau ajaib ini. Bunuhlah pangeran itu saat darahnya terciprat di kakimu. Itu akan tumbuh menjadi ekor dan kau akan menjadi putri duyung lagi. Cepatlah, matahari akan segera terbit. Setelah orang tuanya pergi, putri duyung lari ke pangeran dengan pisau itu. Ia menatap pangeran yang bahagia di sisi istri barunya. Satu tikaman pisau dan ia akan bebas. Ia melihat pisau tajam itu. Lalu, pada pangeran. Ia masih mencintainya. Jadi ia pergi ke dek lagi dan melemparkan pisau itu jauh ke laut. Di pagi harinya, sang pangeran memerintahkan para pembantunya untuk mencari kesana kemari. Tapi putri duyung tak ditemukan. Sang pangeran sangat sedih dan sering duduk di pantai larut malam. Merindukan sahabatnya. Dan kadangkala, dia melihat gelembung-gelembung air bersinar dalam penerangan bulan dan hampir yakin kalau ia bisa melihat wajah si putri. Selesai. Prajurit Kaleng Kecil Pada suatu ketika, seorang pembuat mainan membuat 25 prajurit dari sepotong kaleng. Mereka semua membawa senapan. Semua tampak tegap dan mengenakan seragam indah berwarna merah dan biru. Akhirnya, saat membuat si prajurit terakhir, bahan kalengnya tidak cukup. Si prajin hanya punya cukup untuk memberi si prajurit terakhir satu kaki. Tapi si prajurit tak keberatan, ia sangat bangga karena berbeda. dan bangga hanya mempunyai satu kaki saja. Ia berdiri tegak, membawa senapan, menatap tegak lurus, berseragam merah, biru cerah. Si prajin menaruh semua 25 prajurit itu rapat-rapat dalam kotak. Lalu, dengan hati-hati ia membungkus kotak itu. Itu adalah hadiah ulang tahun untuk seorang anak laki-laki bernama Jojo. Saat anak kecil itu melihat kotak itu, ia sangat bahagia dan berseru senang. Wah, prajurit kaleng! Terima kasih, Bu! Jojo mengeluarkan para prajurit itu di lantai dan memilih si prajurit terakhir sebagai kapten karena ia berbeda dan itu membuatnya istimewa. Jojo menaruhnya di puncak lemari di samping mainan kuda nil di mana prajurit itu bisa melihat satu beruang teddy coklat, anjing panjang selinki, astronot, kotak berlebel jack, istana megah di mana ada angsa mengapung di danau dan berdiri di pintu istana adalah gadis tercantik yang pernah si prajurit lihat. Ia jatuh cinta pada gadis itu karena seperti dirinya ia hanya punya satu kaki. Aku tidak pernah melihat makhluk secantik itu. Lucy? Ya, tentu. Dia selalu berdiri di satu kaki. Dia balerina yang penuh tekan. Oh, maaf. Aku tidak bermaksud tidak sopan. Aku tidak sadar aku bicara terlalu keras. Oh, kau prajurit yang baik. Rendah hati dan punya kehormatan. Suatu kehormatan. Terima kasih. Satu hal lagi, karena kau di sini kau harus tahu. Jack dalam kotak itu jahat dan penuh tipu daya. Terima kasih atas nasihatmu, Pakku Daniel. Itulah katanya pada Pakku Daniel. Lalu ia bicara pada dirinya sendiri. Aku akan menjadikannya istriku. Tapi yang tidak disadari si prajurit adalah bahwa si gadis cantik adalah seorang balerina yang berdansa mengangkat kaki satunya tinggi-tinggi di udara untuk menari dan karena itulah ia hanya bisa melihat hanya satu kaki saja dari tempatnya itu. Setiap tengah malam saat jam berdentang 12 kali semua mainan akan jadi hidup dan mereka akan bermain. Si prajurit Kaleng bertekad bahwa di waktu itu ia akan mengunjungi istana dan melamar gadis cantik itu untuk menikahinya. tapi satu hal lain yang tak disadarinya bahwa si Jack dalam kotak juga menginginkan si balerina untuk jadi istrinya. Tepat tengah malam ia mulai melompat ke arah istana. Pertama ia melompat dari lemari dan melewati banyak halangan. Akhirnya ia memanjat meja untuk mencapai istana. Tiba-tiba tutup kotak Jack terbuka dan sebentuk wajah mengerikan melompat keluar dan menatap ke arah si prajurit Kaleng. Hehehe aku Jack dia tidak sepadan denganmu prajurit lagi pula kau hanya punya satu kaki. Terjadi saat hening di antara mereka. Kau tinggal dalam kotak dia tinggal di istana menyerahlah. Si prajurit Kaleng menatap ke arah istana. Si penari cantik telah memperhatikannya dan tersenyum. Ia mulai melompat ke arah istana. Prajurit Kaleng! Jack mengatakan itu dengan kemarahan di matanya. Jangan pernah berharap pada yang bukan milikmu. Si prajurit mengacukan ancaman Jack itu. Baiklah tunggu sampai besok. Hal-hal buruk akan terjadi. Angin jahat akan membawamu pergi. Dan dengan tawa jahat ia menghilang. Kembali ke dalam kotak. Aku tidak akan mendengarkan apa kata Jack. Si prajurit Kaleng menoleh ke arah istana dan si wanita cantik. Ia berbaring di samping danau memperhatikan Lucy. akhirnya ia ketiduran. Dari sana si prajurit bisa melihat seluruh ruangan dan Lucy si cantik tersenyum padanya. Jadi ia balas tersenyum. Tapi ia tidak bisa melihat kotak Jack. Tiba-tiba angin berhembus mengenai Tirai. Tirai membuat si prajurit terpelanting ke belakang keluar dari jendela yang terbuka. Saat ia sedang jatuh kata-kata Jack kembali terngiang. Angin jahat akan membawamu pergi. Dan ia mendengar tawa jahat Jack dalam angin itu. Prajurit kaleng kecil mendarat di trotowar. Lalu tetes-tetes hujan berat mulai berjatuhan. Tak lama kemudian air mulai mengalir ke bawah got di sampingnya. Hal buruk apa lagi yang akan terjadi padaku? Katanya pada dirinya sendiri. Seakan menjawabnya dua anak laki-laki datang berlari di jalan. mereka berpikir akan menyenangkan mengirim satu prajurit kaleng ke laut untuk penjelajahan. Mereka cepat-cepat membuat kapal kecil dari koran bekas dan menaruh si prajurit di sana. Mereka meluncurkan perahu itu ke dalam selokan. Si prajurit kaleng masih menyandang senapannya. Dia bertanya-tanya, Apa aku akan melihat penari cantikku lagi? Arus besar mengayun perahu itu naik turun. tiba-tiba perahu itu menukik dan meluncur ke dalam lubang. Si prajurit kaleng gemetar. Ia menggenggam senapannya erat-erat. Sebenarnya apa yang terjadi? Pasti Jack dibalik semua ini. Di dalam lubang itu amat gelap. Dari kejauhan, ia melihat sesuatu yang seperti lampu depan mobil. Saat perahu itu makin dekat, si prajurit baru sadar bahwa kedua lampu itu sebenarnya adalah mata. Itu mata tikus got yang besar dan jelek. Itu adalah patroli perbatasan. Ia berteriak, Paspor! Si prajurit tetap diam. Tangan si tikus got terulur untuk meraih paspornya. Tapi si prajurit terlalu cepat. Ia menabrakkan perahunya pada pagar jerame dan melesat pergi. Si tikus mengejar sambil berteriak. Hentikan dia! Hentikan dia! Dia belum bayar tol! Dia tidak punya paspor! Tapi arus air terus menerjang. Si prajurit kaleng dapat melihat cahaya siang di depan. Bebas! Bebas! Aku mungkin bisa pulang untuk melihat senyumnya sekali lagi. Saat kapal kecil itu melaju ke arah cahaya, si prajurit mendengar suara. Itu adalah air terjun. Perahu kecil itu melayang ke udara. jauh di bawahnya adalah sebuah kanal. Oh, jangan lagi! Walaupun ketakutan, ia menolak menutup mata. Perahu itu berputar dan menabrak permukaan air dan akhirnya perahu itu tenggelam. Si prajurit terlempar ke dalam air bergelora dan segalanya jadi gelap. Ia telah ditelan seekor ikan. Setelah si prajurit itu terbaring dalam perut ikan untuk beberapa jam, kilat menyambar. Lalu ia mendengar satu suara yang dikenalnya. Astaga, itu si prajurit berkaki satu. Ikan yang menelannya itu terpancing, dibawa ke pasar dan dijual pada ibu Jojo. Saat si ibu memotong ikan, ia menemukan si prajurit kecil. Dengan hati-hati, si ibu mengeringkan si prajurit lalu menaruhnya dalam istana di samping si penari cantik dan pergi. Si prajurit melihat senyumnya dan hatinya meleleh. Ia berlutut untuk melamarnya agar menikah dan melihat kaki keduanya. Ia kecewa karena ia mengira gadis itu tidak akan berkata ya, tapi tiba-tiba ia mendengar suara lembut. Kau adalah Kapten Kaleng, bukan? Ya, benar, bu. Aku ingin mengatakan sesuatu. Silakan, bu. Aku mencintaimu sejak aku melihatmu di lemari itu. Maukah kau menikahiku? Si pria Kaleng terkejut dan ia cepat-cepat bilang ya, tapi saat itu jam menunjukkan tengah malam. Jack keluar dari kotaknya. Ia terlihat marah, murka membara di matanya. Ia cepat-cepat menghunus pedang dari kotaknya dan berkata, Sudah ku bilang, jangan pernah berharap sesuatu yang bukan milikmu. Lucy adalah milikku, kini bersiaplah untuk mati. Si prajurit Kaleng bangkit dan mengacungkan senapan yang ada pisau bayonetnya. Mereka mulai bertarung di depan istana. Tiba-tiba, si prajurit mengaitkan ujung pisau dalam kotak Jack dan mengayunkannya ke arah perapian yang membara. dengan teriakan keras, Jack jatuh ke dalam perapian dan tewas terbakar. Si prajurit Kaleng dan Lucy saling berpelukan dan mereka langsung ke istana untuk tinggal di sana. Sejak itu mereka hidup bahagia selanjutnya. Pakaian baru Sang Kaisar Pada zaman dahulu kala hiduplah seorang Kaisar yang amat gemar pakaian bagus sehingga ia menghabiskan semua uangnya untuk pakaian dan jubah mewah. Ia tak berminat pada tentaranya atau teater atau berkeliling negeri kecuali untuk memamerkan pakaian barunya. Suatu hari dua orang penipu datang ke ibu kota. Mereka memberitahu setiap orang bahwa mereka adalah penenun dan mampu menenun bahan terbaik di dunia. Tak hanya warna-warna dan gayanya luar biasa menarik tapi pakaian-pakaian yang dibuat dari bahan itu begitu bagusnya hingga ia tak tampak bagi siapapun yang tak cukup pandai dan pantas untuk pekerjaan dan jabatan mereka. Sang Kaisar berpikir, Yah, itu pasti pakaian yang sangat hebat. Kalau aku memakainya, aku bisa melihat siapakah diantara para pejabat negeri yang tidak cocok dengan jabatan mereka dan juga bisa membedakan orang pintar dan orang bodoh. Dan ia membayar uang banyak pada para penipu itu agar mereka mulai bekerja. Para penipu lalu pura-pura sibuk menyiapkan ruang kerja mereka. Mereka memasang alat tenun dan pura-pura menenun tapi tak ada benang di sana. Mereka meminta benang-benang emas dan sutra termewah yang langsung mereka sembunyikan dalam tas-tas mereka dan lalu mereka terus bekerja sampai jauh malam dengan alat tenun kosong itu. Aku penasaran bagaimana kemajuan mereka. Pikir Sang Kaisar lagi dan lalu ia jadi agak penasaran. Ia agak khawatir pada ide bahwa seseorang yang bodoh atau tak pantas bagi jabatannya takkan bisa melihat apa yang ditenun. Bukan dia berpikir ia tak cukup pantas oh tidak tapi ia akan merasa lebih senang bila ada orang lain yang melihat bahan itu lebih dahulu. Aku akan mengutus Perdana Menteriku yang jujur pada para penenun itu. Pikirnya jadi pergilah si Perdana Menteri Tua yang jujur itu ke tempat kerja para penenun dimana mereka sedang duduk di depan alat tenun yang kosong. Astaga mengapa mengapa aku tidak bisa melihat apa-apa tapi ia berhati-hati tak langsung mengatakannya Astaga mungkinkah aku ini bodoh wah aku tidak boleh mengaku kalau aku tidak bisa melihat bahan itu salah satu penenun itu bertanya nah bagaimana menurutmu karya kami oh menarik bagus sekali warna dan pola yang hebat aku tentu akan memujinya di hadapan Kaisar si Perdana Menteri Tua itu mendengarkan dengan seksama para penipu menerangkan warna-warna dan gayanya lalu menyampaikan semuanya pada Kaisar para penipu itu kini meminta lebih banyak uang sutra dan benang emas untuk lanjut menenun mereka memasukkan semuanya dalam kantung-kantung mereka dan terus berpura-pura menenun dengan alat tenun yang kosong sewaktu-waktu Sang Kaisar mengutus pejabat kepercayaan lainnya untuk meninjau kemajuan penenunan itu hal yang sama terjadi padanya seperti pada si Perdana Menteri ia tak bisa melihat apa-apa kecuali alat tenun yang kosong aku tahu aku tidak bodoh jadi jabatanku itulah yang tidak pantas buatku aku tidak boleh membiarkan orang lain tahu maka ia pun memuji bahan yang tak bisa ia lihat dan memberitahu Kaisar tentang warna-warna gaya dan tenunan yang indah saja lalu Sang Kaisar sendiri berkata ia harus meninjaunya langsung dan mengundang semua pejabat untuk ikut bersamanya saat mereka tiba di tempat kerja mereka melihat para penipu licik itu sedang menenun dengan tekun dengan alat tenun kosong hei lihat tidakkah itu menakjubkan oh ya tentu itu sangat indah semua pejabat mengatakannya merasa yakin yang lain bisa melihatnya Sang Kaisar berpikir apa-apaan ini aku tidak bisa melihat apa-apa ini mengerikan apa aku bodoh apa aku tidak pantas menjadi Kaisar ini hal terburuk yang bisa terjadi padaku oh itu menakjubkan katanya dengan suara keras aku beri persetujuan resmi ia mengangguk ke arah alat tenun kosong karena ia tidak akan bilang ia tidak bisa melihat apa-apa lalu para pejabat mengangguk dan tersenyum pada alat tenun kosong itu dan berkata ya ya itu cukup bagus menjelang arak-arakan Kaisar mereka mengumumkan nah pakaian baru Sang Kaisar telah selesai tentu sudah selesai dan saat pagi tiba Sang Kaisar secara pribadi masuk ke tempat kerja para penenun itu yang mulia Kaisar kedua penenun itu membungkuk bersamaan saat Sang Kaisar masuk ini sungguh suatu kehormatan dan yang satu memainkan setiap jarinya dengan lincah seakan sedang memegang benda yang terlalu rapuh untuk dipegang manusia ini yang mulia adalah kemejanya katanya hampir penuh kagum saat yang lain melakukan gerakan-gerakan sama tanpa celah dan ini jubahnya ah dan ini mantelnya bisa kau rasakan ini seringan embun bisa dibilang rasanya seperti tidak memakai apa-apa yang mulia itulah keindahannya oh ya tentu yang mulia Kaisar silahkan tanggalkan pakaian kata si penipu lalu kami dapat mengepas pakaian baru tuanku di depan cermin besar jadi para pria pelayan membantu Sang Kaisar menanggalkan pakaian yang sedang ia kenakan lantas para penipu berpura-pura mengenakan pakaian baru yang seharusnya telah mereka buat itu mereka tak terburu-buru Sang Kaisar bergoyang dan berputar ke kiri ke kanan sambil mematut-matut diri di depan cermin tuan-tuan yang pertama akhirnya menantang para pejabat itu kesempurnaan bukankah begitu dan semua pejabat berseru astaga betapa pasnya itu pada yang mulia potongan bagus wow warna yang bagus si pembawa acara datang mengumumkan kanopi untuk dibawa di atas kepala yang mulia sudah siap dan arak-arakannya menunggu katakan pada mereka aku siap kata Sang Kaisar lalu ia berbalik sekali lagi di depan cermin untuk memastikan setiap orang mengira ia sedang melihat pakaian barunya yang bagus Sang Kaisar berderab dalam arak-arakan di bawah kanopi agung setiap orang di jalanan dan di jendela mereka berkata astaga lihatlah pakaian baru Sang Kaisar wow itu yang terbaik yang ia miliki pakaian baru Sang Kaisar dipuji oleh setiap orang tapi tapi ia tidak pakai apa-apa seru seorang anak laki-laki shh hei apa katamu seru ayahnya tapi orang-orang di sekitar anak itu telah mendengarnya dan mengulang kata-kata anak itu sambil berbisik lalu seseorang mengatakannya agak lebih keras dia tidak pakai apa-apa ada anak kecil disana bilang dia tidak pakai apa-apa benar benar dia tidak pakai apa-apa semua orang akhirnya berseru yang sama dan Sang Kaisar mulai merasa amat tak nyaman ia memeluk dirinya sendiri karena baru sadar orang-orang itu benar tapi didikan ningratnya lah yang mencegah dirinya melarikan diri dan ia berpikir aku harus meneruskan arak-arakan ini sampai akhir dan ia terus melambai penuh semangat sementara para hulu balang berdiri di belakangnya memegang benda yang tidak pernah ada putri dan katak di zaman dahulu kala ada kerajaan besar di perintah seorang raja yang arif bijaksana ia punya putri yang cantik putri raja amat suka bermain bola jadi raja memberinya bola emas untuk hadiah ulang tahun ia suka sekali bola itu sehingga ia selalu membawanya bersamanya bahkan saat di luar istana di suatu sore musim panas sang putri sedang berjalan-jalan di taman dan ia memegang bola emasnya ia melemparkan bola itu ke udara setinggi mungkin dan menunggu sampai bola itu jatuh ke tanah tapi ia melempar bola itu amat tinggi sehingga tidak melihat kemana bola itu pergi ia hanya mendengar suara jeburan keras dari danau terdekat oh tidak aku kehilangan bola emasku putri raja menangis pilu bagaimana aku akan bilang pada ayahku aku kehilangan hadiah berharga darinya sambil mengatakannya si putri menangis aku akan berikan apapun asal bisa mendapatkannya lagi tiba-tiba seekor katak melompat dan duduk di daun di danau apa yang membuat kau menangis putri sang putri mendengar suara itu ia melihat ke atas tapi tidak tampak seorang pun boleh aku membantumu tuan putri ia mendengar suara katak lagi lalu ia melihat seekor katak duduk di atas daun di tepi danau tuan putri apa kau mau aku membantumu mengeluarkan bola itu dari danau tanya si katak dengan lembut iya iya itu bagus sekali putri bertepuk tangan girang aku akan memberimu sebanyak mungkin permata yang kau minta tapi si katak menggeleng aku tidak ingin intan permatamu aku tidak ingin harta karunmu itu tidak berguna bagiku aku hanya minta kau menyayangiku dan membiarkanku hidup denganmu makan dari piringmu dan tidur di ranjang bersamamu kalau kau setuju mungkin aku bisa mengembalikan bolamu mengerikan sekali bagaimana bisa katak hidup seperti manusia pikir sang putri aku ragu katak ini bisa menemukan bolaku kalaupun ia ia tidak akan bisa mengunjungiku di istana ini terlalu jauh baginya jadi ia menjawab iya iya tentu itu janji terserah aku setuju kembalikan bolaku dan aku akan mengabulkan permintaanmu sang putri memohon katak itu lalu menyelam ke dalam danau sang putri menunggu penasaran matanya terpaku pada danau segera kepala si katak muncul ini ini dia tuan putri ini bolamu katanya sambil keluar dari danau menggelindingkan bola emas ke putri ia mengambil mainan kesukaannya dan lari ke istana ke girangan ia lupa telah berjanji pada si katak dan meninggalkannya berteriak memanggilnya tunggu tuan putri apakah kau lupa janjimu bawalah aku denganmu tapi ia tak pernah berbalik keesokan harinya sang putri sedang duduk bersama keluarganya di meja makan saat seseorang mengetuk pintu sang putri lari ke pintu dan terkejut melihat itu adalah katak dari danau yang entah bagaimana berhasil mencapai istana tuan putri langsung menutup pintu dan duduk di mejanya lagi apa yang membuatmu kesah ananda tanya ayahnya ayah anda sang putri tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang terjadi di danau itu kemarin aku sedang bermain dengan bola emas sadia ulang tahun dari ayah aku menjatuhkannya dalam danau ada katak yang duduk di daun menawarkan untuk menolongku mengambilkannya dari dasar danau imbalannya aku harus janji ia boleh tinggal denganku di sini sang raja berpikir sejenak lalu berkata sebagai putri raja kau tidak boleh memberi harapan palsu penuhi janjimu dan biarkan dia masuk sang putri membuka pintu si katak melompat dan berkata dengan suara berkoak lak bawa aku ke meja makan supaya aku bisa makan sang putri menatap ayahnya dan dengan ragu memungut si katak dan membawanya ke meja makan lalu menaruhnya di atas meja ia menyikat tangan dengan jijik si katak mulai makan dari piring emasnya dan mulai membuat suara-suara yang sumbang setelah makan malam si katak bicara lagi aku lelah sekarang bawa aku ke kamar tidurmu dan taruh aku di ranjangmu aku ingin tidur sebentar sang putri sang putri mengerutu sampai kapan aku hidup seperti ini bisakah aku mengenyakkan si jijik ini sang putri membawanya ke kamarnya dan menaruhnya di bantal di sebelahnya sang katak tidur di sebelah putri seperti janji pagi harinya ia melompat ke bawah dan pergi dari istana sang putri menghelah nafas saat bangun dan melihat si katak sudah pergi ia tidak akan mengganggu ku lagi setelah ku kabulkan keinginannya tapi ia salah karena si katak datang lagi sorenya ia sudah diranjang saat ia mendengar ketukan lembut yang sama di pintu keesokan keesokan harinya sang putri bangun dan melihat si katak menghilang lagi tapi ketika malam datang dan si katak mengetuk pintu lagi ketiga kalinya sang putri merasa jijik tidur dengan katak setiap hari dan ia mulai memikirkan cara mengenyakkan katak itu selagi memeras otak ia ketiduran saat ia bangun keesokan harinya si katak telah hilang dan seorang pangeran tampan menatap padanya dengan mata coklat indah putri terkejut tapi tidak bisa paham apa yang terjadi semalam saat pangeran memberitahunya tentang kutukan yang menimpanya ia lantas berkata aku seorang pangeran dan tinggal di istana seperti dirimu tapi suatu hari nenek sihir jahat mengutukku aku harus mencari putri raja yang membiarkanku tinggal bersama dia tiga hari agar kutukanku luntur aku bahagia sekali kaulah putri raja yang membebaskanku dari drita sang putri senang sekali memiliki pangeran tampan dalam hidupnya mereka segera menikah dan hidup bahagia di istana ayah sang pangeran selesai sentuhan midas zaman dahulu kala ada seorang raja bernama midas orang terkaya di seluruh daratan itu tapi ia ingin jadi lebih kaya lagi 1 miliar 400 juta 3.472 ia mencintai emas lebih dari apapun sebenarnya ia mencintai emas lebih dari putrinya sendiri Merigold yang dinamainya dari bunga emas Merigold adalah gadis kecil manis yang selalu merindukan kasih sayang ayahnya suatu hari ia berdoa mengeluh pada dewa maka dewa berniat memberi ayahnya yang serakah itu pelajaran jadi sang dewa muncul di hadapan sang raja siapa kau seseorang yang dapat menawarkanmu cukup emas agar bahagia cukup emas tak seorang pun bisa punya cukup emas bagaimana jika kau membagikan emasmu pada semua orang di negeri ini dan lebih kaya lagi berbagi kalau begitu aku tidak akan jadi yang terkaya lagi apa ada apapun yang bisa memuaskanku ya ya ada sesuatu yang bisa memuaskanku katakan apa itu kalau apapun yang kusentuh berubah jadi emas baru aku puas dewa menumpangkan tangannya pada kepala sang raja dan mengucap mantra raja raja berhati jadas kuberi kuberi gaum emas tak terbatas dewa menjentikan jari dan lenyap aku pasti sedang bermimpi aku sudah terlalu lama di ruangan ini sambil memanjat tumpukan emasnya ia keluar dari ruang hartanya tapi begitu ia menyentuh pintu untuk menutupnya pintu itu secara ajaib berubah menjadi emas emas itu berubah jadi emas tak percaya yang baru dilihatnya ia tanpa sengaja menyentuh dinding dan dinding itu juga berubah menjadi emas emas lagi itu emas midas berlari melintasi istananya menyentuh apapun yang dilihatnya kesenangan dan terengah-engah ia sampai ke kamar putrinya Merigold menatap ayahnya ayah lihat bunga mawarku yang indah mereka begitu merah dan wangi sekali midas memotong kata-kata anaknya Merigold Merigold ayah punya kejutan untukmu kalau kau pikir bungamu indah lihat ini midas menyentuh rumpun mawar dan itu berubah jadi emas ayah tegakannya kau itu mengerikan mereka kehilangan warnanya dan kini mereka berbau logam dan kelopaknya keras sekali tapi kini mereka berharga tinggi bunga mawarku rusak tolong jangan sentuh bunga lain aku suka itu apa adanya mengabaikan anaknya midas lari sepanjang taman dan mengubah seluruh taman Merigold jadi emas aku ingin mengadakan pesta untuk merayakan kekuatan baruku apa kita mengundang semua bangsawan di negeri ini ya segera malam itu para bangsawan berkumpul di istana raja midas semua orang tidak tahu pertemuan itu untuk apa saat para tamu sedang berbincang bincang raja midas menyela ya aku punya sesuatu untuk diungkapkan serahkan padaku perabot makan porselen saat sang raja menyentuh piring itu itu berubah jadi emas para bangsawan tak percaya mata mereka terkejut setiap mata menatap raja midas mengubah semua piring dan alat makan menjadi emas di depan mata mereka sang raja menyombongkan kekuatan barunya pada setiap orang sampai mereka pergi lelah lapar dan haus ia akhirnya menuang anggur dari cawannya ke dalam bibirnya seketika cairan itu mengeras sebagai es emas wajah raja berubah pucat tangannya gemetar saat ia meraih roti saat jarinya menyentuh roti itu itu menjadi balok emas Merigold menyadari tatapan ngeri di wajah ayahnya itu ayah ada masalah apa ia menghampiri pelukan sang ayah sebelum sempat dicegah begitu ia menyentuh midas ia juga berubah menjadi patung emas padat tidak aku salah berkah ini kutukan oh dewa kasihanilah aku akhirnya sang dewa muncul lagi di depannya apa yang terjadi kalau aku mengasihanimu aku akan membuka ruang hartaku dan berbagi dengan yang miskin bisa mendapatkan putriku lagi juga makan dan minum ini hal-hal yang lebih berarti bagiku daripada kekayaan kulihat kau telah mendapat pelajaran untuk mengakhiri kutukannya ikutlah denganku dan mandilah di sungai di belakang taman saat midas melangkah ke dalam sungai serpian-serpian emas luntur dari dirinya dan bercampur dengan pasir ia bergegas kembali ke istana di taman ia menemukan bahwa mawar-mawarnya telah kembali merah dan wangi seperti semula Merigold Merigold lari keluar menemuinya dan memeluk ayahnya akhirnya doanya terkabul peniup seruling dari hamelin di zaman dahulu kala sebuah kota kecil hamelin di jerman tiba-tiba diserbu ribuan tikus mereka melawan anjing membunuh kucing menggigit bayi-bayi dalam ranjang mereka makan keju dari kantong dan menjilat sup dari sendok besar koki mereka bersarang dalam topi pria dan bahkan merusak pembicaraan wanita dengan mencebur lalu mencicit keras dalam lima puluh toko dan rumah yang berbeda warga hamelin tak bisa duduk tenang sementara tikus melahap makanan dari meja mereka mereka mengusir tikus dari rumah mereka dengan sikat dan sapu dan tongkat dan besi tapi tikus-tikus ini hanya menggoyang ekor saja dan lari masuk lagi segera semua remah makanan lenyap para warga berkumpul di luar balai kota dan menuntut wali kota untuk melakukan sesuatu untuk membebaskan kota dari hama ini teriakan teriakan marah mereka cukup menakutkan sang wali kota ia keluar ke tangga dan bicara dengan suara bergetar sebagai wali kota bersejarah ini aku menyatakan keprihatinan amat mendalam karena para warga kota yang tak hukum direpotkan oleh tikus tapi para warga tak puas dengan kata-kata itu mereka menuntut tindakan dan ini yang tak bisa dipenuhi sang wali kota sebaliknya ia mengacungkan sekantung emas di atas kepalanya dan berjanji memberikan itu sebagai hadiah untuk siapapun yang mampu membersihkan kota dari tikus tiba-tiba sebuah suara terdengar lebih keras dari suara masa aku akan mengusir tikus dari kotamu serunya setiap orang berhenti berteriak dan berbalik untuk melihat si pembicara seorang pria asing berdiri di sana ia bertelanjang kaki dan mengenakan baju panjang berwarna kuning dan merah dan topi kerucut tinggi berhias bulu panjang sebuah seruling terkalung di lehernya ia memperkenalkan dirinya sebagai Pied Piper semua orang tertawa karena ia terlihat begitu aneh tapi ia tidak mempedulikan mereka kalau aku membersihkan kotamu dari tikus akankah aku memberikan emas itu padaku? tanyanya tentu saja jadi Piper mundur dan menaruh seruling di mulutnya yang membusungkan dadanya dan meniup nada-nada nyaring satu demi satu dan ketiga nada nyaring dari seruling itu terdengar seakan itu suara sorakan sepasukan tentara suara sorakan itu disambut dengan suara gemuruh dahsyat lalu keluarlah semua tikus dari rumah-rumah sambil gemetar tikus besar tikus kecil tikus kurus tikus gemuk tikus coklat tikus hitam tikus kelabu tikus curut semua ayah ibu paman sepupu sekeluarga lusinan dan puluhan kakak adik suami istri semua mengikuti sepeniup seruling untuk menyelamatkan diri wali kota sendiri pun membantu membuka lebar-lebar gerbang kota yang besar dan keluarlah lautan tikus yang membanjiri pedesaan dengan pait di depan mereka masih meniup seruling di kejauhan mereka tiba di sebuah lembah dimana tampak keju swiss terbesar yang pernah mereka lihat menunggu mereka dipicu satu nada mereka berlarian ke sana dan memasuki ribuan lubang keju itu hingga ekor tikus terakhir lenyap dari pandangan mata lalu lubang-lubang di keju itu tertutup dan keju itu perlahan menghilang hingga menyisakan tak lebih dari kabut emas saja si peniup seruling cepat-cepat kembali ke kota Hamlin untuk mengambil imbalannya para warga masih memenuhi puncak tembok kota dan saat mereka melihat si peniup seruling kembali mereka bersuara keras ke arahnya hanya si wali kotalah yang mengerutkan dahi berikanlah sekantung emas itu pada pria tak bersepatu itu wali kota mengerutuh mengapa yang ia lakukan hanya memainkan satu lagu dan berjalan kepedesaan jadi bukan sekantung uang yang ia janjikan melainkan sekeping uang emas saja yang ia lemparkan ke si peniup seruling itu para warga yang juga sekejam si wali kota dan tak mau uang mereka diserahkan ke tangan orang asing langsung melupakan jasa besar si peniup seruling itu yang kau lakukan hanya memainkan satu lagu mereka berseru dan mencemo Pied Piper mengerutkan dahinya mereka sungguh tidak jujur dan tidak tahu terima kasih anak-anak mereka akan tumbuh jadi seperti mereka aku bisa menyelamatkan mereka dari kenyataan itu sekali lagi ia melangkah ke gerbang kota sekali lagi ia mengangkat seruling ke bibirnya dan meniupkan tiga nada manis para warga berhenti bersorak dan terdiam menyaksikan dengan wajah khawatir nada lagu Piper jadi riang ia mulai menari-nari seakan-akan ia sedang mengundang semua anak di kota itu untuk keluar dan ikut dengannya lalu semua pintu di kota itu terbuka dan anak-anak di Hamelin keluar berlarian semua anak dari segala umur bahkan balitanya pun berhamburan ke jalanan suara lagu si peniup seruling yang merdunan ceria membuat mereka mulai menari-nari ke arah gerbang kota melompat dan berputar sambil berjalan gerbang kota terbuka di depan mereka dan dengan tangan-tangan bersambungan dalam satu rangkaian panjang mereka berhamburan ke arah pedesaan mereka mengikuti peniup seruling sepanjang jalan tak sekalipun menoleh kembali ke arah kota Hamelin bersamanya mereka menari melewati perbukitan jauh di sana menuju daerah baru di mana para warganya baik hati dan murah hati dan selalu menepati janji mereka peri dan tukang sepatu ada seorang tukang sepatu yang bekerja keras dan membuat sepatu-sepatu yang sangat bagus namun itu tidak pernah cukup untuk menghidupi keluarganya akhirnya semua modalnya habis dan ia hanya punya bahan kulit untuk membuat sepasang sepatu lagi saja malam itu ia memotong bahan kulit itu siap untuk menjahitnya keesokan paginya dan lalu ia ikut istrinya ke kamar tidur di lantai atas dengan sangat sedih ia bangun lagi saat matahari terbit berdoa dan baru akan mulai bekerja ia lantas terkejut melihat sepasang sepatu itu sudah terjahit rapi dan siap di meja pria baik-baik itu tidak mengerti bagaimana itu bisa terjadi ia memeriksa sepatu itu dengan seksama dan ternyata itu telah dijahit dan diselesaikan dengan rapi di hari itu juga seorang pelanggan datang ke toko dan membeli sepatu itu karena mutunya sangat bagus ia bersedia membayar dua kali lipat dari harga biasanya dengan uang ini si tukang sepatu membeli bahan kulit untuk membuat dua pasang sepatu lagi lagi-lagi ia memotongnya dan meninggalkan bahan kulit itu di mejanya saat malam berniat untuk menjahitnya lagi di pagi berikutnya tapi saat ia terjaga ia menemukan pekerjaan itu sudah diselesaikan untuknya kedua pasang sepatu itu sama bagus buatannya dengan yang pertama dan segera dibeli orang dan si tukang sepatu menerima cukup uang dan membeli bahan kulit untuk empat pasang lagi kejadian itu berlangsung berminggu-minggu dan berbulan-bulan setiap malam si tukang sepatu akan memotong kulitnya berdoa dan pergi tidur dan setiap pagi ia akan menemukan sepatu-sepatu itu sudah dijahit dan siap berjajar rapi di meja semula ada delapan pasang lalu dua belas dua puluh dan hampir terlalu banyak untuk dihitung dan ia mendapat banyak sekali pelanggan dan kini ia mampu membeli bahan kulit terbaik dan bahan-bahan terbaik lainnya ia membuat sepatu boat selutut dengan kulit terhalus untuk dipakai para bangsawan saat berburu dengan anjing-anjing mereka dan sepatu-sepatu brokat velvet dan sutra untuk dipakai para wanita bersama gaun pesta yang indah bulan demi bulan berlalu si tukang sepatu telah jadi kaya raya sehingga ia ingin mulai berbagi kesejahteraannya dengan para penolongnya yang tidak terlihat suatu malam ia dan istrinya bersembunyi di balik setumpuk bahan kulit untuk melihat siapa para penolong itu pada tengah malam dua manusia kerdil telanjang muncul dan menyusup ke dalam toko mereka menjahit semua sepatu si tukang sepatu lalu mereka menghilang istri si tukang sepatu kasihan pada mereka karena mereka telanjang dan segera ia mulai bekerja menjahitkan mereka pakaian-pakaian kecil sementara si tukang sepatu membuatkan mereka dua pasang sepatu sutra berujung lancip mereka menaruh hadiah itu di meja dan mengawasi lagi saat tengah malam orang-orang kerdil itu masuk lagi untuk bekerja saat para pri melihat hadiah pakaian untuk mereka mereka amat senang mereka mengenakannya lalu tertawa dan menari-nari di sekitar ruangan itu lalu mereka berlari keluar jalanan dan tak pernah terlihat lagi namun si tukang sepatu terus menjadi sukses dan makmur dalam pekerjaannya sepanjang hayatnya